Halo selamat datang kembali di channel kesayangan kita dengan siapa lagi kalau bukan zona visual Seperti biasa disini kita kembali di konten alur film dimana kali ini kita akan membahas film drama romantis thriller yang berjudul my teacher my obsession sesuai dengan judulnya film ini menceritakan seorang murid SMA cantik bernama Kaila yang begitu terobsesi untuk desa wik-wik dengan guru sekolahnya saking terobsesinya Kaila bahkan berani menghalalkan segala cara untuk memenuhi obsesinya tersebut menariknya Pak Chris guru yang diidam-idamkan oleh Kaila memiliki seorang anak perempuan bernama Riley yang juga teman sekelasnya Kaila tanpa disangka hal inilah yang kemudian nantinya akan memicu sebuah malapetaka lalu bagaimana kisah lengkapnya dimohon untuk segera gegoleran menyiapkan kopi sendal cemilan banserap gitar listrik karena setelah ini kita masuk ke cerita tapi sebelum membahas lebih lanjut saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe like dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar cerita dimulai ketika Chris dan sang anak Riley yang kala itu baru saja memulai kehidupan barunya setelah lama ditinggalkan oleh sosok ibu Riley sekaligus istri dari Chris Pak Chris yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris mendapatkan pekerjaan ngajar di sebuah SMA dan kebetulan Riley pun diterima di sekolah tersebut di sisi lain kita berkenalan dengan murid lain yaitu Kaila yang juga merupakan murid lama di sekolah itu dan juga ada sosok lain seperti Trisia yang sosoknya sangat dominan sebagai cewek yang cukup pikasebelen sekaligus diedolakan oleh para cowok jelas Trisia dan Kaila terlihat kurang akur apalagi disini Trisia belak-belakan bahwa dirinya kesem-sem oleh sosok guru baru yaitu Pak Chris singkat cerita kelas pun telah dimulai dimana ini adalah pertama kalinya seorang Pak Chris mengajar di hadapan murid-murid barunya yang namanya pertama kali ngajar sudah pasti sang guru memperkenalkan identitasnya dan begitu pun sebaliknya nah disinilah Kaila dan Trisia tampil cukup dominan sebab mereka berdualah yang terlihat berani mencari perhatian kepada guru barunya tersebut setelah kelas berakhir Kaila melihat bahwa ternyata Riley murid baru adalah putri dari Pak Chris karena itu pun Kaila dan Riley berkenalan dan disitu juga Kaila memberitahukan segala hal tentang dirinya seperti hobinya sebagai seorang jurnalis termasuk keinginannya untuk berpacaran dengan pria dewasa sepulang sekolah Kaila mengetahui kalau ibunya yang sudah janda itu tengah riang gembira karena ternyata ia telah memiliki seorang kebetan tapi bukan itu yang menjadi poin pentingnya karena entah mengapa dari tadi Kaila tak bisa berhenti memikirkan sosok Pak Chris bahkan hal itu berlanjut di kalasi Kaila sampai ngimpi wik-wik dengan Pak Chris karena Kaila dan Riley sudah berteman Riley tak sungkan untuk mengajak teman barunya itu main di rumahnya disitu mereka berdua saling bertukar cerita dan tak lupa Kaila mencoba menceritahu apakah babehnya si Riley Pak Chris masih memiliki istri atau sudah cerai scene kembali berfokus di dalam suasana kelas masih dengan seorang Kaila yang tak pernah henti memalingkan pandangan terhadap sang pengajar namun kali ini giliran seorang Trisia yang tak ingin kalah dengan kembali mencari perhatian kepada Pak Chris sepulang sekolah rupanya Riley didekati oleh Trisia untuk menjalin pertemanan bahkan Trisia tak segan untuk mengajak Riley berbelanja Kaila yang dari tadi menguping pembicaraan mereka jelas merasa risih karena ia tak rela apabila Riley menjadi temannya Trisia bagaimanapun Kaila sadar bahwa Trisia adalah satu-satunya saingan yang sama-sama sedang berusaha mendekati sosok Pak Chris dan dengan dalih itu Kaila memperingatkan bahwa Trisia melakukan ini hanya untuk memperalat sosok Riley agar dirinya bisa mendekati Pak Chris di lain kesempatan Kaila menyarankan kepada Riley untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang bertujuan untuk mempererat hubungan pertemanan diantara teman-teman kelas kemudian pembicaraan beralih dimana Riley memberitahu bahwa belum lama ini sang ayah telah berkenalan dengan seorang wanita hal ini rupanya cukup berkesinambungan karena belum lama ini juga Kaila mengetahui kalau sang ibu sedang dekat dengan sosok laki-laki dan benar saja karena kebetulan saat itu ibunya Kaila akan pergi berkencan ia membuka pintu dan tibalah sosok Pak Chris yang akan menjemput sang ibu otomatis ketika disini mereka agak canggung terlebih ibunya Kaila dan juga Pak Chris berbeda dengan Kaila terlihat lupanya ia sedikit merasa jelas apalagi melihat cowok idamannya adalah gebetan ibunya sendiri nah karena itu Kaila sebisa mungkin mencari-cari alasan agar mereka berdua tidak jadi pergi dan berkencan di rumah saja meski awalnya Kaila diperbolehkan untuk ikut ngobrol sang ibu meminta agar anaknya itu mengurusi hal lain karena tahu sendiri yang namanya kencan sudah pasti pasangan itu sama-sama mengincar waktu untuk berdua-duaan namun karena Kaila tak sudi melihat pria idamannya diembat oleh sang ibu ia masih memiliki alasan untuk mengganggu mereka berdua yang sedang asik aduk mekanik berkat alasan ketakutan akhirnya Kaila berhasil mendapatkan simpati Pak Chris dan bahkan keesokan harinya Kaila tersengaja melihat Pak Chris sedang memakai celana di sekolah rupanya Kaila agak ngambek kepada Riley yang diketahui telah pergi menghabiskan waktu bersama Christian tak hanya kepada Riley Kaila yang masih ngambek kali ini berani melabrak Christian dan mengancam untuk menjauhi Riley padahal sebenarnya hal itu dilakukan atas dasar rasa cemburu Kaila terhadap sikap Christian yang sering menggoda sosok Chris tak berhenti sampai disitu Kaila diam-diam mengatur sebuah siasat untuk menjatuhkan sosok Christian dari belakang Kaila memfoto dirinya dengan poster seksi dan menaruh foto-foto dalam jumlah banyak lalu menyimpannya di dalam loker pribadi di sekolah ini hal itu bertujuan supaya menunjukkan bahwa telah ada seseorang yang sengaja melakukan ini kepadanya untuk menjatuhkan citra dirinya otomatis pihak sekolah akan bertanggung jawab untuk menemukan siapa pelaku yang telah melakukan hal tersebut Masih berkaitan dengan itu juga Kaila mendapatkan simpati dari sang ibu Pak Chris dan juga Riley namun yang terpenting saat ini rupanya Pak Chris masih melanjutkan hubungannya dengan ibunya Kaila sebab di malam itu Pak Chris kembali ngapel ke rumah ibunya Kaila nah pada saat Pak Chris numpang ke toilet Kaila dan ibunya melihat sejumlah SMS yang masuk ke dalam ponsel Pak Chris kurang lebih SMS itu tertera dari seorang cewek bernama Trisia yang meminta kepada Pak Chris untuk menyentuh kue apemnya pada saat nanti di sekolah padahal sebenarnya ini merupakan sandiwara yang telah diatur oleh Kaila sendiri jelas hal ini membuat ibunya Kaila marah tak karuan apalagi kalau mengetahui kebetannya itu kedapatan sering nakal sama cewek apalagi dengan murid sendiri namun meski Pak Chris mencoba menjelaskan bahwa hal itu tak sesuai dengan apa yang terjadi ibunya Kaila terlanjur marah dan meminta Pak Chris untuk pulang nah disinilah Kaila mulai memainkan aksinya tak hanya senang melihat apa yang menimpasan ibu Kaila mencoba memanfaatkan hal ini untuk mendekati Pak Chris bahkan tak malu-malu Kaila langsung nyosor duluan dan terlihat ia begitu agresif duduk di atas pangkuan Pak Chris tapi bagaimanapun ini bukanlah momen yang tepat dan sebab itu Pak Chris tak terlalu menanggapi terlebih yang menyadari bahwa hal ini seharusnya tak dilakukan di hari berikutnya scene kembali berfokus di dalam suasana kelas dimana kali ini para murid tengah menjalani ujian sekolah seperti biasa Trisha mencari-cari perhatian Pak Chris namun hal itu tak dibiarkan begitu saja oleh Kaila 15 minit lalu tak berselang lama beberapa orang yang diyakini sebagai penyidik di sekolah masuk untuk meminta keterangan Trisha hal ini tentu berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu soal penemuan foto-foto Kaila nah selesai ujian ini Kaila tak membuang kesempatan dengan kembali menyosor Bapak Chris meskipun disini Pak Chris agak kaget dan tak menyangka akan disosor oleh terlepas dari hal ini kebetulan di hari itu Riley mengadakan sebuah pesta ulang tahun yang diadakan di rumahnya tentu Kaila yang juga temannya turut hadir meskipun sebenarnya tujuan utama ia datang kesini adalah untuk melepaskan khasratnya kepada Bapak Chris saat itu Pak Chris tengah WFH di dalam kamarnya tak lama dari sana Kaila masuk dan mulai memainkan aksinya dengan merayu dan bergoyang-goyang sedemikian rupa meski awalnya enggak lama-lama Pak Chris tergoda juga apalagi disodorkan oleh kue apem karena hal itulah akhirnya kedua orang ini mulai enjoy dan tak lama kemudian tiba-tiba jelas Riley marah apalagi sang ayah tega melakukan hal itu bersama dengan murid sekaligus teman anaknya sendiri kemudian Pak Chris meminta kepada semuanya untuk segera pulang sekarang lalu setelah kembali ke kamar ia malah ditagih oleh Kaila yang hasratnya belum terpuaskan 100% tapi Pak Chris lebih memilih mempudulikan kekecewaan Riley ketimbang hawan nafsu Kaila tentu dengan masalah ini semuanya pelan-pelan yang terkuat mulai dari Riley yang melaporkan hal ini kepada ibunya Kaila lalu soal segelas sandiwara Kaila terkait tuduhan kepada Trisha intinya semua kebohongan yang diatur oleh Kaila terungkap oleh sang ibu dan hal ini juga diperparah karena mulai saat itu Riley menganggap Kaila telah menghianatinya namun rupanya Kaila yang masih dibutakan oleh obsesinya sekali lagi selalu memiliki cara untuk menarik empati orang-orang terdekatnya kala itu ia berpura-pura disakiti oleh Trisha dan bahkan ia rela mematahkan jari tangannya terkirim oleh sebabnya Kaila harus dirawat di rumah sakit melihat hal ini amarah sang ibu kepada Kaila bisa sedikit meredam berbeda dengan sosok Riley yang di titik ini sudah tak bisa memaafkan seorang Kaila kendati demikian Kaila masih bisa memanfaatkan sedikit kebaikan Riley yang mau datang untuk menjenguk dirinya yaitu dengan meminta Riley meliput acara di sekolah agar dirinya bisa menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Kris padahal sebenarnya ia hanya ingin berdua-duaan saja dan mengatakan sejujurnya bahwa ia berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius jelas Pak Kris tak menyetujui hal itu karena dari awal ia tak sedikitpun memiliki niatan apalagi menjalani hubungan dengan Kaila Pak Kris tentu lebih mementingkan putrinya Riley dan seketika hal itu menimbulkan amarah yang mendalam kepada seorang Kaila untuk melenyapkan satu-satunya penghambar yaitu Riley setelah menegaskan akhir dari hubungannya dengan Kaila Pak Kris kembali ke sekolah karena rencananya ia akan pulang bareng bersama Riley yang saat itu sedang meliput acara di sekolah kemudian Pak Kris menelpon Riley dengan mengatakan bahwa dirinya akan menunggu di ruangan kelas nah setelah ini scene berpindah kepada Riley yang saat itu sedang berjalan di lorong sekolah setelah teletai meliput acara namun tiba-tiba Riley dikejutkan dengan keberadaan Kaila dan tanpa disangka Kaila menusuknya secara cepat habis ini Kaila masuk ke dalam kelas tempat dimana Pak Kris sedang menunggu Riley tentu saja tujuan ia datang kesana apalagi kalau bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya semeri menodongkan pisau kecil Kaila duduk di pangkuan Pak Kris dan meminta kepadanya untuk menuruti perintahnya lalu selanjutnya Pak Kris mencoba untuk merontak dan tiba-tiba di saat yang bersamaan Riley terlihat masih berupaya untuk bangkit setelah sebelumnya ditikam di bagian perutnya di sisi lain seorang penjaga sekolah menyadari adanya sesuatu yang sedang tidak beres kemudian ia mendengar suara teriakan yang datang dari seorang Kaila tanpa tahu apa yang sedang terjadi penjaga sekolah itu melihat bahwa Kaila sedang memerlukan bantuan dan karena keterkecohan inilah si penjaga sekolah tersebut dibeset dari belakang oleh seorang Kaila kemudian scene berlanjut memperlihatkan pergelutan antara Kaila dan Riley yang saling berjibaku untuk mempertahankan diri dalam hal ini Riley berusaha kuat untuk lari dari kejaran Kaila dan kemudian mereka melanjutkan pertarungan di ruangan yang lebih gelap dan disinilah pada akhirnya Riley mampu mengakhiri semua ini dengan menampol Riley menggunakan sebuah buku tebal setelah itu para petugas medis segera datang untuk menangani tragedi berdarah di sekolah tersebut Pak Kri terlihat begitu khawatir melihat anaknya yang saat itu terluka cukup parah beberapa waktu dari sana kini kehidupan kembali berjalan normal seiring dengan kondisi Riley yang sudah move on dengan tragedi yang menimpa dirinya apalagi saat itu Riley sudah diterima di sebuah kampus dan sang ayah memperbolehkannya untuk pergi menggunakan mobil seorang diri namun selang beberapa waktu setelah Riley berangkat tiba-tiba muncul seorang Kaila dan cerita pun berakhir sampai disini selamat menikmati selamat menikmati